What's the best friends welcome back to Trash Kaleb, sekarang ini bermain bersama Dewa United Dan mereka akan menghadapi IBL Playoff beberapa hari ini Tapi sebelum itu Kaleb, sekarang gue ada tradisi baru nih Di channel gue untuk Trash Gue selalu mau nanya Berapa poin terbanyak yang lo pernah cetak di sebuah pertandingan Pertandingannya apa aja bebas? Mau SMA sampai profesional bebas? 41 Apa tuh? Selawasi apa tuh? Ceritanya gimana? Itu tuh di Bama Kejurnas-Kejurnas di Jogja Lawan Universitas Brawijaya Malang Final-final Final-final satu poin Tapi maksudnya waktu itu Brawijaya mungkin Levelnya beda lah Di THB waktu itu lagi bagus lah Oke-oke, wow 41 poin, sebanyak sih 41 poin Oke, tetap IBL Playoff seperti gue bilang Sekitar 5 hari lagi akan main di Bandung Kalian akan menghadapi Prawira Bandung Sayangnya adalah tim favorit gue sekarang ini Aduh, sayang sekali ya Sayang sekali, tapi gue gak apa-apa Interview tetap gak apa-apa Tetap harus interview juga musuhnya ini Tapi, kan udah 4 bulan off ya 4 bulan off sekarang ini Masuk ke Playoff Perasaannya gimana sih karena mau main di Playoff itu apa? Rasanya kayak mau main season baru atau gimana? Hampir kayak gitu lah Hampir kayak gitu bener Perasaannya jadi kayak Jedanya udah lama Udah hampir Hampir lupa vibes-nya gitu ya Gimana rasanya pertandingan di Apa Crowd Crowd Habitnya gitu penonton Gimana Jadi Mungkin Nanti pasti akan ada adaptasi lah Di menit-menit awal lalu ya Pasti ya Apalagi Langsung Playoff gitu Penontonnya langsung banyak Pasti Akan ini sih Akan sedikit adaptasi lah Tapi di Playoff boleh ada penonton nanti ya? Boleh, boleh, boleh Waduh Ini mainnya di Bandung Mainnya di Citra Arena Lo season Gue liat ya Main kalah dua kali sama Prawira ya Terus mainnya di Bandung Ini ngerasa ada disadvantage gak nih? Gak kan Bandung rumah gue juga Oh iya bener Hocor 7 waktu ITHB bener Pak gue ada tulis di notes nih Jadi ini penonton tuh menonton gue Bukan Prawira Boleh, boleh, boleh Tapi Tapi dari dewa sendiri Mentalitinya masuk ke sana Anggapnya mainnya netral aja Atau gimana? Oh iya dong Apalagi kan kita underdog Malah underdog Biasanya kadang-kadang Lebih lepas selama ini ya Jadi Ya Menurut gue sih Kita datang ke situ Sebagai public enemy Lebih diuntungkan lah Mereka pasti lebih Lebih punya beban lah Iya sih Bener sih Bebannya ada di mereka sih Sekarang ini Tapi Wow Pasti seru sih Kalau ngeliat Apalagi kalau kalian bisa kayak Mengheningkan Citra Arena tuh Waduh Pasti akan serupa Gue gak usah ngomong apa Gue gak usah ngomong apa Di interview ini Tapi yang pasti Kalian ada Zoran Telly Pemain asing baru Of course ada pelatih baru juga Coach Max sekarang ini Sekarang ini kalau lo liat ya Dengan adanya Coach Max Coach Max masuk ini berapa ya Dua bulan kali ya Tiga bulan Oh tiga bulan Perbedaan Apa yang bisa lo liat Dari tim Dewa United Selama di PKM Coach Max Kalau dari statistik gitu ya Kita tuh tim Paling banyak Paling banyak Kemasukan poin Di playoff Jadi dari Dari delapan Di playoff Kita tuh tim yang Kemasukannya paling banyak Oke Dan itu yang berusaha Dia rubah gitu Dan sejauh ini sih Saya liat dari sparing-sparing Walaupun kita Kemasukannya masih banyak Tapi ada perubahan Dimana Di transisi defense Kita lebih bagus gitu Jadi Menurut gue sih gitu sih Perubahan Yang paling signifikan Yang dirubah sama Coach Max Itu di defensenya Di defense kita Kita lebih solid Lebih bagus Ini Coach Max Masih misteri nih Kita belum pernah ada yang Lihat Coach Max Melatih secara langsung ya Maksudnya kita Masih sok-sok Misterius Kasih tau kita dong Dikit dong Cerita Kalo lagi liatin tuh Sebenernya Coach Max Orang kayak apa sih Detail banget Detail Terus dia Based on Statistik banget lah Jadi Data 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 Dan data Jadi Contohnya gitu ya Kayak gue Misalnya Selama 22 games Dia tau semua Apa yang gue lakukan Kalo gue dribble ke kanan Gue akan melakukan gerakan ini Kalo gue dribble ke kiri Gue akan Hanya akan passing Kayak gitu Dia tau gitu Jadi semua datanya Dia punya Dimana Itu bisa Buat gue improve dong Jadi Lu kurangnya disini Lu kurangnya disini Secara gak langsung juga Dia bisa bacain Pemain-pemain lawan juga Misalnya gitu ya Kita akan lawan perawira Misalnya kita ngomongin Hans Abraham Hans Abraham Hans Abraham Ini akan seperti ini Seperti ini Sehingga kita punya informasi Dimana Kita sebagai pemain Oh nanti kita akan ketemu Hans Abraham Gue udah tau nih Kayak gini Based on data Selama 22 game Selama game-game Season-season dia sebelumnya Dia punya semua Itu sih Gila sih Menurut gue sih Tapi itu yang dilakukan oleh Ya levelnya Olimpiade gitu ya kan Terus di NBA pun Dia bilang seperti itu Makanya bisa dibayangin Statistik itu luar biasa sekali Di luar sana gitu ya Dan Yang tadinya gue anggap Aduh statistik Maksudnya penting Tapi bukan Gak semuanya Based on stats gitu ya Tapi ternyata Dari statistik itu Banyak hal yang bisa kita gali Untuk menjadi informasi kita Untuk Menghadapi sebuah game Itu luar biasa sih Sebelum gue lupa Prawira Ingat Kaleb ke kiri ya Karena kalau Kaleb ke kiri Gak nembak Kalau itu kan gue Selalunya kebalikan dong Masa Gue masih tau Oh iya Bener juga Tapi memang Sebenernya scouting report Itu sama data statistik Itu sebenernya penting banget sih Dan itu yang gue harapkan Di Indonesia sebenernya Akan lebih diterapkan Kedepannya Karena itu akan membantu banget Untuk Untuk tim tersebut Untuk mainnya lebih bagus Dan seperti dewa Gue seneng sih dengernya kayak Gue pernah sih tapi Scouting reportnya berapa lembar ya Banyak gak Banyak banget sih Gila sih Kayak lu sendiri gitu Apa harus ada adaptasi Dia orangnya juga Tegas gitu ya Tegas Disiplin gitu Terus gak pandang dulu lah Misalnya Senior Atau junior Semuanya Sama rata lah Jadi kan Bagus gitu Anak-anak lain Gak ngerasa Aduh Kaleb senior Udah lah Udah pasti aman gitu Posisinya atau gimana Jadi tetap bersaing gitu Jadi ya bagus untuk Situasi di timnya juga gitu Jadi orangnya tegas Dan leadershipnya bagus Tapi kalo gue liat deh Bahasa Inggrisnya Agak kurang ya Apakah kalian ada Ada kesulitan gak Komunikasi sama dia Bener-bener Awal-awal ya Agak sulit gitu ya Apalagi kan dia Bahasa Inggrisnya kurang gitu ya Tapi ya Ngomongin Soal bola basket Bola basket Ya universal lah Semua bahasanya juga Dia contohin-contohin juga Oh maksudnya itu Maksudnya itu Ya gitu aja sih Jadi kalo misalnya ngomong gini Memang agak sulit gitu Kadang-kadang Ini pertama kali loh Kayaknya Di Indonesia ada pelatih Dari Amerika Latin Gue gak pernah inget sih Ada pelatih dari Amerika Latin Sebelumnya Tapi Kalebnya beruntung loh Kaleb tuh dapet Lituania udah Serbia udah Yang paling galak Yang mana Gibi lah Tetap Gibi Tetap gak ada obat itu ya Gak ada obat itu Tapi Tapi Susah deh Dia udah juara Di Lituania udah juara Udah gak mungkin balik deh Kayaknya ada asisten pelatih Mau masuk asisten pelatih Timnas ya Lituania juga Bener Gokil Tapi Satu lagi Zoran Teli Zoran Teli Pemain baru Pemain asing baru Bertarakan sama David Seeger Sama Jamar Johnson juga So far kita juga Gue jujur belum pernah liat juga Zoran Teli mainnya seperti apa Nah kalo lu Dari Lu pertama lah First impression lu Lihat Zoran Teli gimana Atletik Sangat-sangat atletik gitu Jadi Kalo lu inget Duke Cruz Ya model-model rasa kayak gitu lah Mainnya Modelnya kayak main-main kayak gitu Terus ya Dia pengalaman juga Pengalaman Jadi udah main di overseas Berapa negara gitu Jadi ya Udah cukup pengalaman Terus Coach Maxi Juga pernah liat dia main Sebelumnya di Negaranya Di Argentina Jadi kan Pilihannya pelatih langsung Gitu Oke oke Tapi gue sebelum lupa Ngomongin Coach Maxi tadi Nih pelatihnya jago masak ya Dia masak apa lah Yang paling enak lah Dia cuma Satu doang kayak Asado Jadi kalo lu Suka pernah nonton Apa Vlognya Dewa Fast and Furious Oh Fast and Furious Iya kayak Kayaknya di Amerika Latin sana Budayanya kayak gitu Dia suka ngundang orang Dia masak Barbecue Gitu Tapi Kalian ini kayak sering Ngumpul-ngumpul sekarang ya Dewa ini sebelum Playoff ini kayak sering Pergi jalan-jalan bareng Itu Apa sih yang kalian lakukan Biasanya Ya cuma Main aja Refresing Kadang-kadang misalnya Nonton Atau gak makan Atau gak Pergi Liburan gitu ya Ya Refresing aja sih Tapi Di balik itu semua Si Coach Maxi pengen Supaya kita Compact lah gitu Team bonding gitu Oke Lab Ini kan sebelum Season selesai ini Sebenernya kan kalian main Bertiga ya Ada Ada tiga MVP Ada Ada Lu Ada Yus Ada Jamar Johnson Tapi kelihatannya Bertiga itu gak ada ego sama sekali Keliatannya tiga-tiga itu Bener kayak Pengen Ya pokoknya kerjasama aja Pokoknya gimana caranya pun Pokoknya Dewa Even Kay Jemar pun Kalo gue liat Walaupun dia memang Menitnya minim banget Tapi kayaknya itu Dia punya impact Walaupun dia ada di luar lapan Tetep punya impact Untuk tim ini sih Jadi Kalo lo liat Apa sih Yang bikin Tiga pemainnya itu Bisa kayak Bikin impactnya Untuk tim ini Pokoknya gak mikirin Statsnya mereka sama sekali Apa ya Kita sama-sama Bukan Ini sih Bukan Apa Bukan Award individu sih Yang dicari Kita sama-sama Satu misi Pengen juara gitu Koyus pengen Kalo berhenti basket Berhenti basket Beneran pensiun Dia pensiun Balik pensiun Balik Beneran pensiun Dia pengen juara sekali lagi Jemar juga Gue juga Jadi ya Kita punya satu visi yang sama Pengen juara Terus yang kedua Memang dari Kocing staff Waktu itu Koc Bedu Kobombom Dan kocing staff yang lain juga Kayak Mempercayakan kita Untuk Nge-lead Timnya gitu Jadi Kita gak usah Pikirin poin berapa Atau Main bagus Atau gimana Yang penting Lu jadi leader Di lapangan Bertiga Bantu Adik-adik lu lah Ini istilahnya Jadi ya Kita bisa jadi Malah poinnya banyak Itu Malah bonus sih Menurut gue sih Gue gak ada kepikiran Gue dari awal Gue harus jadi MVP Atau apa Koyus juga Gue yakin gak Kayak gitu Kita cuma jalanin tugas kita Ya Kita gak dapet bonusnya aja Dapet poin Sebelum kita ngomongin tentang Nominasi MVP Kita bahas dulu lah Kok Yus Zafiris Prawiro 36 tahun kayaknya deh Sekarang Ada satu tahun Soalnya beda sama gue Yus Off dua tahun ya Tapi lu kaget gak sih Pas pertama kali Lihat Yus Masih sejago ini Kaget Kaget Gue aja Awal-awal gitu Gue kan malah Awal comeback Pasti latihan Fisik dulu ya Gue udah satu tahun Gak main basket Gue fisik Gue kaget Kok Yus fisiknya Lebih bagus dari gue Oh my God Gue kayak ngerasa Masa sih Tapi memang Kenyataannya Ternyata dia memang Jaga kondisi Selama dua tahun ini Dia gak off Bener-bener off Dia memang bener-bener Jaga kondisi Dia balik kesini lagi Tinggal balikin touchnya lagi Udah nemu lagi Jadi Kayaknya dia memang Jaga kondisi Dan memang Periap banget Untuk Kapanpun Dia mau balik Dia siap Tapi nemboknya Masih bagus ya Masih bagus Masih bagus Bener Gila sih Gue sampe shock banget Ngelet ke dia kemarinnya Wah gila Masih jaga sih Boleh lah Tapi karena kita ngomongin Lo masuk nominansi MVP Setelah Averagenya 15,5 poin per game Lalu juga 5,4 ribam per game Leb Awal season ini kan Lo sebenernya Baru balik dari cedera ya Tadi kita baru cerita Dari cedera cartilage ini Lo sebenernya masih ada Lo bisa perform Di level yang sangat tinggi Ini kan liga tertinggi Profesional Setelah dari cedera itu Lo masih ada trauma gak sih Atau memang ada motivasi Untuk kayak gue harus Kembali nih pokoknya Dari cedera ini Gue harus tunjukin Kalau gue masih bisa Bersaing sama yang pemain-pemain di atas Jujur gue Di awal season Gue gak ada mikirin Buat Gue jadi MVP Atau apa Gue cuma mikir Gue pengen finish 22 games No miss Cuma itu aja Karena gue tuh Ya gue juga jujur aja Gue takut juga ya Apalagi pas di ponis cartilage gitu ya Terus Bersamaan di tahun yang sama Ada temen kita Adi gitu ya Memutuskan untuk pensiun Karena cedera yang sama kayak gue Terus ke belakang Banyak pemain juga Yang pensiun karena Cedera kayak gue gini Gue kan jadi Aduh gue masih bisa gak ya Masih bisa gak ya Jadi Waktu pertama di approach Sama Dewa Terus coach Bedu Sama Pak Michael CEO-nya Dewa United Percaya kalau gue bisa Bantu tim ini Ya gue jujur gak mikir Aduh gue harus bersaing lagi Enggak Gue harus masuk timnas lagi Atau apa Enggak Gue gak ada mikir gitu Gue Mikir cuma Gue finish 22 game No miss gitu ya Gue pengennya itu aja gitu Dan ini alasan gue Dibotakin juga gue Karena Gue bernazar lah Kalau misalnya gue bisa Finish 22 game No miss Gue pengen kayak Bukti kalau gue tuh Wah mengucap syukur lah gitu Eh taunya dikasih Lebih gitu Jadi Ya itu bonus aja sih Gue jadi gak mikir Gimana Jadi Waktu menjalani itu Ya pasti gue Preparation ya Gue persiapan Gue latihan Gue Mempersiapkan diri Tahunya waktu di game Lebih gitu ya Syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Tapi lah Kan rehabnya Satu tahun ya Tahun 2021 Tadi lu kalau gak Bilang Sempat miss Juga satu season ya Miss satu season Itu Apa sih bagian Dari rehab yang paling berat Yang lu harus Lalui saat itu Jenuhnya itu loh kok Oh Lu bayangin Gue bisa nonton Temen-temen gue main Gitu ya Gue harus vakum Satu tahun Terus tiap hari Melakukan hal yang sama Penguatan Itu lagi Itu lagi Itu lagi Latihannya Itu lagi Itu lagi Terus Mengharapkan sesuatu Yang gak pasti Gitu kan istilahnya Apakah gue pasti berhasil nih Dengan gue melakukan ini Selama satu tahun Gue operasi Gue rehab selama satu tahun Apakah akan berhasil Hasilnya Atau akan sakit lagi Atau akan Gak bisa main Atau gimana Itu harapannya Gak pasti gitu ya Tapi ya Bersyukur gue punya Temen-temen di luar Yang mendukung Si orang tua Gitu ya Istri Dan lain-lain Mendukung Jadi kan Kadang-kadang kita gak bisa lah Menjalani semuanya sendiri Kita butuh Faktor eksternal juga ya Dukungan dari luar Gitu ya Bersyukur Orang tua Dan istri Semua mendukung gue Jadi Gue terus maju Terus maju Terus mencoba Terus mencoba Akhirnya beneran bisa Gitu malah Gitu Pastilah Kalau ada motivasi Ada semangat Dari keluarga Pasti semua Bisa dilakukan lah Iya bener Lab Kan lo main bagus nih Tapi Gue penasaran deh Lo tuh masih ada harapan Masuk ke timnas Gue penasaran itu aja sih Oh Sea Games kemarin Gue pengen lah Pengen Gak mungkin Siapa sih yang gak mau Tapi Kemarin sih Sempet sedikit kecewa sih Waktu gak dipanggil Untuk Sea Games gitu ya Gila Kok Gue gak dipanggil Gue berasa Gue di regular season Gue lumayan Oke lah Mainnya gitu ya The best player The best player Atau minimal Minimal Ikut seleksi lah Ikut seleksi Gue pengen nyobain Gue ikut seleksi Bisa gak sih gitu ya Toh nanti misalnya dicoret Diseleksi Ya mungkin itu Pilihan terbaik untuk tim gitu Tapi setelah ngeliat hasilnya Wah kita harus apresiasi sih Mereka memang bener-bener Yang terbaik buat Indonesia gitu Jadi Pertamanya kecewa Terus liat hasilnya Membanggakan kita semua gitu ya Dan Ya Apresiasi untuk mereka semua gitu Mereka Berarti memang Coaching staff Dan seluruh jajarannya Melakukan hal yang benar gitu Itu sih Kalau harapan ya Pastilah harapan Memang pencapaiannya Luar biasa Balsikma ini Sejarah pertama kali Untuk bisa dapat Medali emas Untuk DC Games Untuk Timnas Indonesia Jadi Ya gue penasaran Karena juga gue Adalah sebagai orang yang Nanya juga Kenapa Kalib gak masuk Kayak gitu loh Menurut gue Lu kayak Abis General Lu juga bisa perform Seperti itu Lumayan konsisten juga Selama regular season Jadi Ya kita harapkan Semua baik juga Nanyain kenapa Kalib gak masuk Jadi semoga Nantara kedepannya Siapa tau dipanggil lagi Tapi kayaknya Kayaknya memang Udah stack banget sih Timnya sih Kalau lu Kalau liat sekarang Gaya mainnya cepat gitu ya Gue juga kalau liat Aduh gue bisa Kayaknya di dalam situ Gaya-gaya Butuh permainan yang Sangat-sangat Cepat gitu Memang Dan bagus gitu Dan hasilnya bagus Kita lawan Semua Kemarin di Vibaisya juga Kita gak bisa bilang Itu gagal gitu ya Iya Bagus banget gitu Tim mereka main Ada kemajuan sih Pokoknya ada kemajuan Untuk Basket Indonesia Dan lu kan keluarga Adik lu basket juga nih Benar Jangan misail Kalian berdua tuh Sering ngobrol gak sih Gue penasaran ya Sering kayak Kasih feedback Atau apa gitu Sering 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 kok Sering kok Kita gak Gak sediem-dieman itu Sering Gue jarang liat Gue jarang liat Kayak di lapangan Kayak jarang ngobrol Gitu Atau apa Jadi gue penasaran Maka gue nanya Iya memang Kalau di lapangan Kayak gitu Tapi kalau di luar lapang Gitu ya Sering kok sering Apalagi kan Papa mama juga sering Kasih tau dong Ini 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 Oh iya Gitu Kalau ngeliat Perkembangan adik lu Gimana sekarang Perkembangan adik lu Lu bangga gak sih Dia bisa sampai Kayak di sekarang DNS juga lumayan Sampai posisi Kenapa Snya empat ya Snya empat kan Empat Iya Bangga lah Bangga lah Bangga gue Bangga sebagai kakaknya Apalagi Gak hanya soal basket aja Gitu ya Pelatihnya juga kan Siapa Garbeloto Pernah ngobrol juga Waktu di bubble Di Di mana Century Gitu Dia bilang ke gue Kalau si Jan tuh Salah satu pemain Yang kelakuannya baik Gitu Jadi bukan hanya skill Gitu Ya gue lebih bangga Dengar dia berkelakuan baik Daripada dia sebagai pemain basket Yang hebat Menurut gue sih Itu lebih penting Untuk kehidupan dia Di kedepan Gitu ya Berkelakuan baik Jadi ya Gue bangga lah Untuk Jan bangga Terus dia sekarang Di basket juga bagus Gitu ya Dipercaya oleh Coach Tony Juga Membawa NSH Posisinya bagus juga Ya Top Untuk dia sih Bisa ketemu gak sih Si Bifinal Ntar Bagannya Enggak 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 Harusnya di final Sebelum kita udahan Gue ada dua pertanyaan Yang menurut gue Lumayan agak sulit sih Semoga bisa menjawab Oke Yang pertama Satu hal yang lu mau lihat Ada perubahan di IBL next season Satu hal ya Satu hal aja Jumlah game sih Jumlah game Jumlah game ya Kalau menurut Kalau seorang pemain Kalau dari sisi pemain Pemainnya berapa game sih Satu tahun Waktu itu sempat 32 game Eh 33 game Untuk regular season aja Itu aja cuma Itu 12 tim gak ya 12 tim Kalau gak salah ya 11 tim Pokoknya satu tim Kebagian 33 game Sekarang kan harusnya Jumlah tim banyak Harusnya makin Makin banyak dong Game-nya gitu Malah Turun Tapi peningkatan si season ini Ini peningkatan dari season lalu Season lalu Regular season cuma 18 game Sekarang 22 game Peningkatannya berharap Tahun depan Bisa Minimal Satu tim Ketemu lagi Ketemu lagi deh Base of 3 lagi Kayak dulu Dulu kan base of 3 Tiap tim ketemu base of 3 Base of 3 Base of 3 Kayak dulu-dulu Terus ya harapannya ke depannya Makin-makin lagi gitu Ya bayangin aja kok Kayak kita sebagai pemain Latihan Bisa sampai 6 bulan 7 bulan Game-nya cuma 4 bulan Sayang banget Gue gak kebayang main Liga Mahasiswa Latihannya 1 tahun Mainnya cuma 2 bulan Itu gak benar Itu gue lebih gak kebayang lagi Oke Ngomongin Liga Mahasiswa Ngomongin Liga Mahasiswa Pertanyaan terakhir Pilih 5 pemain terbaik Alumni boleh Yang masih main juga boleh Dari THB 5 pemain terbaik ya Atau favorit lu lah 5 pemain terbaik Boleh favorit lu lah Gue satu Satu itu Boleh bener Boleh boleh Terus Empat lagi Bentar Bentar Aduh ini masih banyak yang main lagi nanti Banyak yang ini lagi Gak apa-apa Seru-seruan aja Yuda Itu udah pasti harus itu Dan Udah tiga Firdan Empat Empat Satu lagi Satu lagi Randika Randika Oke Jadi Yuda Point guardnya Firdan main shooting guard Eh sorry Jansel main shooting guard Berarti Firdan main tiga Kalian main empat Randika main lima Cocok udah tuh Randika mainnya bareng lu gak? Kenapa? Randika mainnya bareng lu gak? Main Main bareng Oke oke Ya itulah adalah top 5 ITHB versi Caleb Ramut Gemilang Lab Sukses Untuk di playoff-nya nanti Good luck Sehat-sehat selalu Jangan sampai cedera Saya gak ketemu di final ya Saya gak ketemu di final Saya ketemunya Amanda di first round Prawira saya soalnya Ya iya kan lu Katanya lu ngeliputnya final Oh iya bener Ketemu lu di final See you di final Waduh Jadi bingung Ngomong apa ini Dilema Gue jujur Gue pas coach Maxi masuk Gue langsung Aduh coach Maxi masuk Ini jago sih pelatihnya sih Gue langsung Buyeng gue langsung Kita liat lah Kita liat lah Tapi yang penting game-nya seru lah Game-nya kayak Gue expect game-nya akan ketat Seru Tapi Caleb Once again All best wishes Untuk Dewa United Dan juga Caleb Ramut juga Dan of course Sehat Jangan sampai cedera lagi Amit-amit Amin Amin Ya guys Jangan lupa Untuk nonton IBL Playoff Tanggal 13 Agustus Kalau yang di Bandung Bisa langsung ke Gor Citra Arena Bisa nonton tim favoritnya Dan juga Nonton Mas Caleb Ramut Yang MVP menurut gue Amin So Sukses ya So guys Thank you semuanya Sampai ketemu lagi semuanya Bye